Edisi kuliner Master Perez kali ini kita akan mengunjungi Unicrab Dan ini yang bagi siang suka seafood wajib cobain kesini sob Lezat banget, yuk langsung saja kita masuk ke dalam tempatnya kayak bagaimana Dan inilah suasana saat Anda masuk pertama kali di Unicrab ya Lokasinya ada di Soekarno-Hatta Dekat kerida budaya, nanti saya akan perlihatkan lagi di atas Nah ini suasana pada saat di bawah, ada tiga lantai disini sob Dan ini lokasi yang di bawah ya, jadi masih ada AC-nya Tapi nanti yang atas kita akan lihat sama-sama lagi seperti apa Jadi tempatnya nyantai banget, cuman sayangnya sekedar info lagi Saya mau menginfokan bahwa next month, bulan depan, infonya katanya akan pindah Dan ini kita akan masuk ke lantai duanya sob Jadi nuansa lantai dua ini seperti ini Ada kayak cafe minibarnya kayak gini Cuman kalau pagi ini belum buka ya Jadi infonya kalau pagi belum buka, ini bukanya mulai jam 1 atau jam 2 ke atas Nah karena suasananya itu ada di belakang, ada outdoornya kayak gini Jadi nuansanya nggak pakai AC disini Jadi nuansanya itu lebih asri Kelihatan lebih kelihatan di outdoornya Nah ini dia, ada chat time di sebelahnya Dan ini kalau kita lihat dari bagian luarnya ya Kalau kita duduk pilih yang bagian luar, mau nyantai dengan pemandangan di luar jalanan Ini kalau malam keren banget sob Nah karena saya mencobanya di siang hari Tentu saya belum bisa menikmati yang di area lantai dua ini Ataupun lantai tiga Ya inilah lokasi lantai duanya Kita akan naik nanti di lantai tiganya seperti apa Ini dia nuansanya Cukup oke untuk yang saat ini Jadi yang belum pernah kesini silahkan untuk icip-icip Cobain seafood disini Nuansanya pun oke Silahkan dinner disini juga enak Kita akan naik ke lantai tiga Inilah nuansa untuk lantai tiganya Anda bisa lesehan disini Nah lebih nyantai-nyantai disini Dan ada di sisi outdoornya itu Nanti kita lihat di sisi outdoornya seperti apa Dan sekaligus memperlihatkan lokasi tempatnya Ya ini dia Inilah lokasinya Kalau kita lihat ya Ini lokasi di jalan Soekarno-Hatta Malang Lokasinya ada di Soekarno-Hatta Kalau disana Kerida Budaya Di sebelah ini ada rumah sakit Unibrow So lokasinya ini lantai tiganya sob Nice Kalau malam Keren juga nih Yuk langsung saja kita lihat Daftar menu makanannya apa aja Dan inilah menu dari Unicrab ya Jadi Kemarin tuh Keren banget sih Dalam artian Di Unicrab ini udah paperless Teman-teman ya Jadi menyuguhkan Kita harus mendownload Ini ya Filenya Ada barcode Kemudian kita download Menu yang ada Nah ini dia tampilan menunya Wuuu Delisio Kepiting-kepiting memang ada Memang lebih mengutamakan Kepitingnya ya Ini kalau all-in-one Kayak kayak gini Ini all-in-one Dalam artian ini Kalian bisa makan di meja Tanpa Misalkan mangkok atau piring ya Jadi itu nanti akan ditebar Kayak gini semua Di meja nanti dengan menggunakan plastik Nah inilah paket All-in-one premiumnya 2-pack Ada yang 4-pack Nah itu dapet 4 ekor 2-bignya Terus middle crabnya 2 Tergantung Berapa orang Yang akan makan 2-pack ini aja Bisa estimasi 3 orang teman-teman Bisa untuk 3 orang Bahkan mungkin bisa 4 orang Kalau Anda nggak rakus Nah Dalam artian Bisa makan Rame-rame Ini harganya ya Ini harga Per Maret Dan sekaligus info ya Untuk bulan depan Itu infonya Akan pindah Nah pindahnya lokasi Di deket Untuk yang malang ya Di deket Bank BRI KW Nah Ini yang All-in-one Jadi kepitingnya Ada telurnya Nah Wow Jadi paketnya lengkap ya Ada kerangnya Ada jagungnya Ada onion ringnya Cukup komplit Nah ini ya Itu dia Yang All-in-one Ada kepiting Ada kelurnya Jadi itu yang daftar Yang didapatkan Dalam satu paket Oke Kemudian ada All-in-one Middle crab Nah Tampilannya juga Seperti ini Itu ada kentang-kentangnya Cukup lengkap Jadi ini Cocok untuk Memakan Rame-rame Ada kerangnya Ada cuminya Udang Jagung Onirnya Blah-blah-blah Macam-macam Kemudian ini All-in-one Lobster Ada lobster Ada kepitingnya Wow 4 pack Lobsternya Dapat 2 ekor Itu yang kurang lebih 150 gram Middle crabnya Kemudian Dia dibaca sendiri Dapat apa aja Itu harganya 27.5 Harga Gak bisa jadi patokan ya Teman-teman Ini sekali lagi Saya bilang Ini harga patokan Maret 2021 Nah ini dia All-in-one Lobster Cukup lengkap Untuk seafoodnya Dalam artian Ya ini Kalau makan rame-rame Kayak gini Jadi saya akan perlihatkan Menu-menu Anda Rencana kesini Sudah punya gambaran Ingin pilih menu Yang apa Sob Kemudian Anda juga Bisa milih Sausnya Ada saus Padang Ada saus Sweet sword Juga ada saus Spicey fire Ada saus Unicrab Sendiri Ini kalau mau baca Nanti bisa di pause ya Apa aja Di dalamnya Kemarin Kalau saya coba sih Saus asam manisnya Enak Ada saus Black spicy Ada level-levelnya Nih Ini dia Kalau mau beli Yang single Boleh Ini harga bukan harga Per ekor Tapi ini harga Per 100 gram Ya Harga per 100 gram Ini dia Ya inilah Sausnya juga Sekali lagi Kalau mau lihat lagi Bisa di pause Saya akan Scroll-scroll Menunya Supaya Anda bisa Tahu Menu-menu yang ada Ya Kemudian Saya scroll lagi Udangnya juga enak Onion ringnya Juga enak Kemarin Ini dia Kemudian Nasi gorengnya Juga enak Kemarin kita juga Coba nasi goreng Yang seperti Dilihat ya Nanti Sama-sama Saya percannya Cuman dikit Itu untuk Tiga orang Itu kenyang banget Nah inilah Ada tom yum next Kita akan Coba lagi Setelah mungkin Pindah tempat Sekaligus Untuk update Ini dia Nasi goreng Rempahnya Itu kalau Yang gak suka Bedas Bisa bilang Level 0 Nah ini dia Yang kemarin Saya juga Fish and chip Itu Dori ya Ikan dori Yang ini Ikan dori Kemudian Pastanya juga Next mungkin Saya akan coba Pastanya Keliatannya enak Ini dia Es kopiornya Juga oke Dan ini Daftar dari Minumannya Guys Oke Dissertnya Ini dia Ada lagi Menu Crab Bisuki Jadi untuk Rebus-rebus Ada mie Nah ini Yang mau Ngerebus-ngerebus Ini juga ada Pilihan Menunya Nah 85.000 Ada Kua original Kua chili soup Dan ada Tomyamnya Ada pilihan Macem-macem Jadi anda Mau rame-rame Kesana Bersama keluarga Monggo Tambah bagus Dan inilah Pilihan lain lagi Kayaknya Perlu Dikunjungin Ini harus Step by step Harus Dicobain semua Nah Ini yang Seafood Tumis goreng Ada racungan Nah Menu udang Banyak Sob Menunya Udang goreng Gandum Nah Ngiler 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 Nah Saya scroll Scroll aja Dulu Nanti Mau lihat Silahkan Pause Di tengah Terus ada Sayur Siram Dori Yuk 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 Nah Ada kerang Yang suka kerang-kerangan Ada menu-menu kerang Paket-paketnya Kemudian Inilah Saat ini Kita pilih Pesan menunya Itu yang single-single Dan ini S-Tailer nya Mantap Kemudian Mango squash nya Itu seger banget Sob Jadi Mantap Untuk recommended Untuk cobain Dan inilah Mango squash nya Sedotanya Nah Nice Kita akan Saya perlihatkan Icip-icip Yang kali ini Apa aja Gak banyak Yang kita pilih Untuk kali ini Ada Inilah Nasi goreng Rempah Dan ini Yang saya pilih Adalah level 0 Jadi yang suka Pedas Mau gue silahkan Tentukan levelnya Ini enak banget Ada kerangnya Ada cumi Ada gurita Dan ada manis Dari kismis Coba lihat Hitam-hitam itu Kismis Ada udangnya Juga Mantap Terus inilah Menu yang kita pilih Nah Ini yang tadi saya bilang Ikan dori Ada Friend fish nya juga Dan ini Kepiting yang Jumbo nya Dengan Saus telur asin Mantap Silahkan coba Dan sampai jumpa Di Master Peres Kulineri Selanjutnya Silahkan Icip-icip Recommended banget Untuk yang suka seafood Sampai jumpa And bye-bye guys Sampai jumpa Sampai jumpa